Dari sekian banyak calon wapres yang ada, kita warga NU, calon wapres yang nyata-nyata kader NU, calon wapres yang kenyang pengalaman di banting-banting, di ngkuk-ngkuk, di tempat, di duduk-duduk, dan tetap eksis, terbukti tahan bantingan, ngekus muhaimin. Dilok-loknya di fitnah panggah menter, ngekus muhaimin. Maka bagi warga NU, gak ada pilihan lain kedua yang harus mengusung, ngekus muhaimin. Ima dati pres atau cawapres. Lo teniku raulih, ku lo ketua pewi, ngomong ini raulih. Kenapa Anies Baswedan selalu mengajak adu gagasan? Karena ia tahu Pak Jokowi adalah contoh sempurna bahwa memimpin tak cukup dengan niat baik. Niat baik tanpa gagasan akan membuat orang muda terhasut oleh pikirannya sendiri. Pikiran untuk membangun infrastruktur besar-besaran tanpa arah dan paradigma. Ini yang membuat Jokowi akhirnya terlirit oleh kesempatan kebijakannya sendiri. Ia kini dihantui betapa besarnya proyek mangkrak dan utang negara yang nitinggalkan. Dan niat baik itu akhirnya berubah menjadi siasat buruk. Dan itulah yang membuat Jokowi tak bisa lagi mengontrol para pendagang berbulu menteri di sekitarnya. Betapa memalukan, para superkaya itu mendapatkan uang bukan dari kecerdasan mengenai industri manufaktur. Tapi dari keserakahan menguasai perizinan batu bara, sawit, nikel, termasuk menggansir ABBN. Apa bisnisnya LBP? Sandiaga Uno, Erik Thohir, suami Puan Maraharani, Prabowo. Mereka semua adalah pengusaha di bidang sumber daya alam yang kekayaannya meningkat tajam di arah Jokowi. Demikian juga yang terjadi pada megaskandal BTS. Uang 8 triliun itu tak mungkin dimakan sendiri oleh Menteri Jolik Latte. Mudah ditelusuri siapa saja pendagang komponen tower-tower itu. Siapa pemasok besinya, solar panel, dan alat-alat lainnya. Jika itu semua ditelusuri, bisa gulbar kabinet Jokowi ini. Itulah kenapa Anies Baswedan selalu mengajak adu gagasan. Sebab ia tahu calon presiden yang mengaku menjadi pelwaris Jokowi adalah orang yang memegang barat api. Prabowo, jika nanti bicara, pasti akan menjilat undangnya sendiri. Setelah ia mengebak-gebak podi yang berteriak tentang bebroknya pengelolaan uang negara. Ganjar Prabowo lebih sulit lagi. Ia terbelit oleh rebut-rebutan dua orang yang akhirnya saling ribut. Pemilik, petugas partai. Ganjar tak mungkin membela atau mengkritik rezim ini. Dengan kata lain, ancaman Jokowi sebenarnya bukanlah perperubahan. Tapi pertikaian dan pengkhianatan di antara mereka sendiri. Ini adalah suara kandar partai demokran. Pada akhirnya semua orang akan tahu seperti apa wajah sebenarnya rezim ini. Dan semakin itu ditutupi oleh lembaga survei, oleh pahlawai relawan, bazaar yang makin beringas, semakin menerang bahwa rezim ini sebenarnya sudah berada di tubuh curang. Apa yang terjadi hari ini adalah untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ingin agar koalisi ini bisa mewujudkan mimpi rakyat Indonesia. Kami melihat penting bagi kita semua untuk fokus. Bahwa ini bukan soal siapa duduk di mana. Ini adalah soal Indonesia ingin kebutuhan pokoknya lebih terjangkau. Lapangan pekerjaannya tersedia. Kita ingin pendidikan yang lebih, yang berkualitas dan harganya terjangkau. Kita ingin kesehatan lebih baik. Jadi yang ada dalam pikiran, gagasan kita adalah bagaimana ide-ide itu bisa mewujud melalui proses demokrasi. Ruah demokrasi ini ada pilkres, ada pilek. Jadi gagasan itulah yang menjadi pegangan kita. Nah, dinamika-dinamika begitu menarik untuk dibicarakan. Tapi rakyat sepertinya pengen tahunya adalah ini apa yang akan nanti kami rasakan. Dan kemudian Mas Anies menanggapi tuduhan itu. Ya, inilah pujian keikhlasan. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan kemampuan untuk ketika dipuji jangan terbang. Ketika dicaci dan difitnah tidak tumbang. Nanti pada waktunya kita akan melihat yang sesungguhnya terjadi, yang senyatanya terjadi. Dan itu jauh lebih kuat daripada berbantah.